Intro Hari ini kita coba merenungkan kalau ajaibnya di Alkitab itu satu ayat dengan ayat yang lain gak mungkin bertentangan kalau kita crosskan itu semua pasti akan matching dengan tepat karena itu kita akan melihat hari ini di 1 Korintus 13 nanti kita crosskan dengan itu surat Paulus kita akan crosskan dengan Oliver Discourses pelajaran di Bukit Zaitun yang sebelum Tuhan itu meninggalkan dunia ini bumi waktu itu karena dia harus mati disalipkan dan bangkit pada saat itu dia secara pribadi ngomong suatu hal yang khusus kepada murid-muridnya jadi kita akan lihat 1 Korintus 13 ayat 13 ada tiga hal yang akan endure yang akan bertahan yaitu iman, pengharapan, dan kasih dan di antara ketiga ini yang paling besar adalah kasih ini konsisten dengan pelajaran tentang Shema yang terpenting apa pelajaran yang terpenting yaitu tentang kasih kasih terhadap Bapak kasih terhadap sesama tapi kita kalau melihat ayat yang lain rasanya kok ada yang bertentangan gak ya ini ya Lukas kalau kita lihat di suratnya yang 18 ayat 8b tetapi ketika anak manusia datang yaitu Tuhan kita Yeshua Hamasyah apakah dia akan tetap mendapatkan iman di bumi lebih penting mana iman atau kasih pada akhir kita belajar ini ini pasti harus kejawab kalau gak kejawab artinya saya yang salah saya gak bisa berbagi dengan benar mana yang benar kalau di Lukas dikatakan pada akhirnya kalau Tuhan itu datang kembali ke bumi ini apakah dia mendapatkan mendapati iman kok gak dia mendapati kasih kita kita belajar sama-sama menggali bersama-sama tentang hal ini ada hal yang penting yaitu jadi yang namanya 1 Korintus 13 itu nanti kita lihat dengan kita bandingkan dengan Matius 24 25 ketika anak manusia itu datang apa yang didapatinya disini kapan anak manusia itu datang otomatis kalau itu begitu penting kita mesti pay attention kita mesti harus special effort untuk menyediakan supaya kita nantinya bisa bertemu dan akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan disitu dikatakan ketika Tuhan pada waktu itu mempunyai waktu bersama-sama dengan murid-muridnya dia cerita kalau kita baca di Matius 24 itu tentang apa namanya baik suci yang akan dirobohkan segala macam otomatis murid-muridnya jadi krius gitu ya dia ngomong tentang akhir jaman karena itu pada waktu ada kesempatan ngobrol bersama Tuhan Yesua secara pribadi murid-muridnya tanya gitu ya ketika itu dia dikatakan katakan kapan itu terjadi dan apa tanda-tandanya kesudahannya ini semua jadi kita bayangkan kalau kita pada saat sekarang kita sudah ngerti paling tidak kita lihat time frame-nya itu kita bisa ngerti apa yang diomongkan Tuhan Yesua tetapi pada saat itu kalau kita jadi murid-muridnya kita akan tidak ngerti pada waktu itu Tuhan memberikan hint Tuhan memberikan paling tidak kunci-kuncinya dia mengatakan you will continually hear wars and rumors of wars tentang perang dan rumor tentang perang dan apa tanda-tanda akhir jaman itu tentang nation will rise again nation satu negara akan bertengkar atau berperang dengan negara-negara yang lain dan ada yang namanya kelaparan kita ngomong tentang earthquake tentang gempa kalau ngomong tentang hal itu kita sudah tahu jadi kalau kita mungkin orang Bapak Ibu yang seusia saya atau yang di atas saya bisa merasakan kalau dulu dibanding sekarang yang namanya gempa bumi intensitasnya itu jauh berbeda kita sekarang itu semakin intens mendengarkan tentang gempa bumi ngomong tentang wars and rumors of wars ini sebagai selipan saja saya ingin berbagi bukan hanya perang fisik tapi kita juga tahu bahwa sekarang ini kita dengar seringkali yang namanya perang dagang pada waktu sharing sebelumnya sebelum ini saya juga cerita tentang apa itu teknologi 5G apa yang melatar belakangi segala macam saya lanjutkan ini update-nya jadi yang disebut dengan perang dagang sebenarnya definisinya itu adalah ekonomi konflik satu konflik ekonomi yang akibatnya satu negara dengan yang lain itu menciptakan barrier dia kepengen melindungi negaranya sendiri karena itu antara dia mengirim ekspor dan importnya untuk melindungi perekonomian dalam negerinya dia dia menciptakan barrier-barrier gitu ya saling melemparkan apa namanya sekebijakan-kebijakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya sendiri-sendiri itu ngomong tentang trade war sebenarnya antara trade war antara China dengan US itu sebenarnya logically masalahnya cuma ini masalahnya trade deficit jadi antara China sama US itu tidak imbang karena begitu China itu membangun ekonominya dengan cepat dia bisa menghasilkan dia bisa ekspor jauh lebih besar daripada dia membutuhkan US sampai tahun 2017 trade deficit nya itu 375 billion US dollar itu yang menyebabkan ketidakimbangan antara perdagangan internasional antara China dengan US apa yang dilakukan si Trump ini naik jadi presiden dia harus menyelesaikan PR ini jadi otomatis dia melakukan beberapa hal contohnya dia melakukan tarif singkat kata kalau pertama-tama cuma meliputi barang-barang yang tidak terlalu banyak sampai akhir Mei yang lalu barang-barangnya sudah meliputi berbagai macam komoditi dan ini terus terang pasti akan kalau gajah sama gajah bertengkar pasti punya impact ke negara-negara lainnya kita lihat sebentar bukan hanya masalah tentang trade war semata tentang apa yang disebut ekspor dan import tetapi ada hal yang lebih lain dibaliknya terdapat macam-macam kepentingan kepentingan politik intelijen dan macam-macam daripada saya yang buat slide satu-satu saya nyontek saja ada ini tersedia di youtube saya agak singkat saya minta tolong videonya untuk dilihatkan videonya cuma 4 menit tapi paling tidak kita punya gambaran apa yang kita akan hadapi di kemudian hari di video sebelumnya kita telah lebih dulu membahas mengenai kedikdayaan Huawei yang membuat khawatir para negara dikuasa di dunia khususnya Amerika tahun lalu teknologi 5G itu yang juga melatar belakangi sebuah peranggagan ini di dunia tepat di bawah Samsung yang tampaknya jika tidak dihentikan akan segera menjadi nomor satu dalam waktu dekat dengan growth year on year yang luar biasa masif dan kekhawatiran itu akan terus berlanjut karena lagi-lagi pada kuartal 1 2019 ini Huawei kembali memimpin pasar di atas brand Apple dan hanya berpaut sedikit di bawah Samsung namun yang paling ditakuti bukan hanya nama besar Huawei sebagai sebuah brand ponsel saja melainkan apa yang dikembangkan Huawei dengan jaringan 5G-nya mengingat 5G adalah infrastruktur jaringan baru yang akan menjadi tulang punggung seluruh teknologi yang ada di dunia masa kini dan yang akan datang nanti dan lagi-lagi Huawei bakal menempati posisi pertama sebagai calon penguasa jaringan 5G jika memperhitungkan infrastruktur persentase jaringan 4G sebelumnya yaitu sebesar 28% jika dibandingkan dengan Nokia yang hanya 17% dan Ericsson sebesar 13% saja kenapa banyak negara memilih Huawei? tentunya karena faktor ekonomis tidak hanya itu Huawei juga memegang 1529 patent yang diantaranya terdapat teknologi 5G yang artinya jika kita bicara mengenai teknologi 5G tidak akan pernah lepas dari Huawei lagi apalagi banyak patent paling krusial seperti polar code dalam jaringan 5G yang juga dimiliki oleh Huawei yang artinya meskipun sebuah negara memutuskan untuk tidak menggunakan jaringan 5G milik Huawei selama menggunakan teknologi 5G sama saja akan menyumbang royalti dari penggunaan teknologi tersebut ke Huawei lagi tahukah kamu seberapa besar peran 5G nanti dalam kehidupan kita di masa depan? mari saya ajak kalian sebentar buat time traveling ke dunia kita di masa depan tapi pertama-tama yang perlu kita tahu lebih dulu adalah 5G punya kecepatan 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan 4G dan yang terpenting adalah latency 5G yang kini berada di bawah 1 milisecond bandingkan dengan 4G yang masih berada daripada angka 10 milisecond in the near future dunia kita akan dipenuhi dengan teknologi AI cloud dan robotik dimana teknologi itu akan mendominasi setiap perangkat yang digunakan oleh setiap manusia yang melingkupi hampir semua elemen dasar kehidupan kita nanti seperti telekomunikasi transportasi industri hiburan bisnis hingga kesehatan dan semua elemen dasar tersebut membutuhkan tulang punggung yang akan menjembatani seluruh jaringannya dan itu adalah teknologi 5G dimana nantinya sebuah mobil otonom tanpa driver yang memiliki AI yang membutuhkan kecepatan olah data dengan latency yang sangat tinggi untuk beradaptasi pada lingkungan sekitarnya begitu juga dengan VR yang akan berfungsi layaknya tangan kita secara real time dan tanpa adanya delay lagi semua perangkat yang digunakan manusia akan saling terhubung dan dapat kita kontrol kapanpun dimanapun hanya menggunakan AI maupun smartphone sistem transportasi yang akan bekerja dalam sistem layaknya sebuah sirkuit layanan cloud dimana kecepatan internet yang memungkinkan kita untuk mengolah data-data yang biasanya memerlukan hardware kelas berat kini mampu dilakukan secara streaming kapanpun dan dimanapun layaknya nonton Netflix hingga robotik yang akan menggantikan pekerjaan kita meskipun secara fisik kita berada di belahan dunia lain dan itu semua hanyalah sebuah gambaran awal dari masa depan manusia selanjutnya yang diawali dengan teknologi 5G oke sekarang saatnya kita kembali ke tahun 2019 nah jadi punya pandangan kan bagaimana ketergantungan hidup kita nantinya pada infrastruktur baru ini dan yang namanya infrastruktur itu akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi lain sama seperti Huawei melanjutkan legasinya setelah warisan 4G mulai ditinggalkan nanti begitu juga dengan era setelah 5G yang tentunya tidak akan mudah untuk digantikan dengan kompetitor baru seperti yang pernah saya jelaskan di video lain bahwa penguasa dunia ini nantinya adalah penguasa jaringan semua cerita tadi mungkin bagi kita adalah hal yang sangat menarik dan menyenangkan untuk dibayangkan namun bagi negara-negara super power tentunya ini adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan sebuah peradaban yang mana penguasanya akan diukir sebagai sebuah bagian baru dari sejarah yang akan membentuk peradaban kita di masa yang akan datang maka dari itu sebuah keputusan yang menurut hemat saya dalam tanda kutip tindakan putus asa terpaksa dilancarkan demi menjaga sebuah kehormatan dan predikat terbaik dengan kebijakan egois dimulai dari perang dagang yang sangat sengit terjadi sejak awal tahun lalu demi menjegal dan memperlambat kecepatan China mengekspansi dunia memang awalnya adalah perang dagang tapi selanjutnya apakah perang dagang ini akan berhenti di sini bisa ya bisa enggak tidak ada yang bisa memprediksi Trump gitu ya sisanya orangnya sangat eratik tidak bisa ditentukan orang ini mau ke arah mana satu hari dia memuji Korea Utara kemudian kadang-kadang dia mengecamnya ini yang kita katakan tentang jadi kita perlu memperhatikan di sini ngomong tentang perang ini juga salah satu cikal bakalnya rumor tentang perang ini juga menjadi salah satu yang perlu kita perhitungkan ini cuma tadi sekedar intermesio tapi apa yang digambarkan di situ itu bukan sebuah fiksi dalam waktu sekian tahun saya enggak tahu selama dunia ini masih ada apa yang digambarkan tadi percaya lah itu pasti akan terjadi pertanyaannya kembalikah kalau kita ngomong tentang iman kita ngomong tentang pengharapan dan kasih apakah itu masih relevan kalau kita menghadapi segala macam tantangan di masa depan seperti itu masihkah kita punya iman pengharapan dan kasih kalau kita melihat dengan segala macam tantangan yang kita hadapi di masa depan seperti itu pertanyaan yang sekarang yang kita harus pikirkan adalah bukan hanya bagaimana tapi siapkah kita untuk menghadapi itu semua saya balik ke ngomong tadi tentang Korintus 1 Korintus 13 kita crosskan dengan yang tadi itu Oliver Discourse dimana pada saat Tuhan waktu di Matius 24 itu dia ngomong tentang banyak hal tentang akhir jaman dia ngomong tentang banyak perumpamaan-perumpamaan dimana kita bisa belajar dari situ untuk hari ini kita batasi tentang tiga parabel tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat kemudian tentang sepuluhan adara dan tentang apa namanya tentang talenta semua parabel ini perumpamaan ini ngomong satu hal tentang ini yaitu tidak ada semua yang tahu dari dulu sampai sekarang tidak ada yang ngerti akhir jaman itu akan waktu tanggal hari jam yang tepat jadi Tuhan Yesua pada waktu itu sudah ngingetin kamu tidak perlu mikir karena tidak ada yang tahu kita cuma dikasih signal tadi signal-signalnya apa tetapi kita tidak akan pernah tahu jadi ngomong tentang dimulai dari pasal 24 25 berkali-kali Tuhan mengatakan you will know you won't know kita tidak akan tahu you don't know jadi dia memberikan berbagai macam perumpamaan isinya cuman satu be alert be ready but you will not know kamu tidak akan tahu secara tepat jadi impossible kalau kita tahu bahwa kapan hari jamnya Tuhan itu datang tidak ada cara yang lain kecuali just be ready kita kembali mencoba melihat itu dengan meng-crosskannya dengan iman pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih ini adalah konsep yang biasanya kita dapatkan antara iman pengharapan yang kasih jadi ini satu konsep yang nanti kita akan lihat dari definisi masing-masing kita tahu bahwa kenapa yang namanya kasih itu yang terbesar dari segitiga ini kita lihat bahwa ya karena semuanya itu harus dimotivasi dari kasih dan berdasarkan motivasi dari kasih ini kita akan melakukan tindakan iman untuk kita bisa tetap punya harapan ke depan ya ini adalah hinnya kita lihat satu-satu definisinya dulu kalau ngomong tentang harapan kita tahu bahwa yang disebut harapan adalah kita mengantisipasi apa yang ada di depan kita itu kita harapkan sesuatu yang lebih baik harapan itu merupakan sebuah human nature yang sehat menurut saya kenapa kalau kita sudah tidak punya harapan itu artinya kita sudah ya tidak punya motivasi ya cuma tinggal menunggu hari saja gitu ya kalau kita tidak punya harapan seperti yang dikatakan di Amsal kita akan kita tidak punya lagi yang namanya semangat ya otomatis kalau seperti yang dikatakan Amsal hati yang gembira itu adalah obat ya bahkan kita kalau melihat dari tersembahannya itu lebih detail lagi a happy heart is good medicine hati yang gembira itu adalah obat yang baik and a joyful man a joyful mind bukan hanya hati tapi pikiran yang bersuka cita itu menyebabkan causes healing itu yang menyembuhkan but a broken spirit dries up the bones tetapi semangat yang patah gitu ya kalau kita tidak punya semangat lagi spirit kita sudah tidak ada lagi itulah yang membuat tulang-kilang kita menjadi kering tidak ada semangat kalau kita lihat yang disebut harapan itu kayak kalau kita tidak punya harapan itu sepolah-olah seperti ini mati kita kayak berjalan tanpa arah begitu gelap kita tidak punya apa-apa itu yang kita katakan kita tidak punya harapan kalau yang disebut harapan apa kalau kita melihat di ujungnya itu sebuah sinar itulah yang disebut harapan sampai kita akan menemukan apa harapan kita itu seolah-olah merupakan sebuah ilustrasi bagaimana sebuah harapan itu penting bagi kita kita lihat definisinya satu-satu dalam bahasa Ibrani terdapat dua ada dua pengertian tentang dua kata yang dipakai secara cepat saja satu itu yang disebut dengan yakal itu artinya wait for dua-duanya berarti wait for menunggu yakal itu menunggu sesuatu untuk terjadi itu yang karena itu kata ini dipakai pada saat Nuh menunggu pada saat dia di atas apa namanya Bahtera dia menunggu air itu untuk surut itu kata-kata dipakailah kata-kata yakal itu wait for menunggu sesuatu ataupun ada yang kata lain yang dalam bahasa Ibrani yaitu kafah ada segikit berbeda artinya juga sama-sama menunggu tapi menunggu dengan anxious menunggu dengan apa ya satu kondisi yang agak tegang menunggu dengan apa berharap-harap cemas gitu ya itu yang disebut kafah ini yang dipakai dalam Yesaya 5 gitu ya jadi kata-kata dua kata-kata ini mengandung arti yang hampir mirip yaitu menunggu ada sikap menunggu jadi yang dikatakan hope itu adalah kita mengantisip kita menunggu berharap sesuatu itu terjadi jadi pasti kalau kita ngomong hope itu pasti ngomong tentang future kalau kita melihat the ultimate apa sih harapannya yang terakhir bagi kita semua dalam iman Christian kita tahu yang disebut dengan hope itu adalah waiting for God kita menunggu Tuhan sendiri seluruh Alkitab itu ngomong tentang hope itu sasarannya satu menunggu dia yaitu Tuhan itu bisa dilihat dari berbagai macam ayat-ayat yang ada di Alkitab salah satunya yang syarat dengan itu adalah Masmur 130 kita harapan kita terakhir adalah menunggu dia di perjanjian baru itu juga sinkron dengan perjanjian lama tapi sedikit beberapa ada kita lihat kalau di perjanjian baru itu seringkali hope ini diambil dari kata-kata Greek yang dalam bahasa Greek yang artinya yang disebut Elpis atau Elbida jadi apa yang disebut pengharapan itu di Roma 4 ayat 18 yang disebut harapan dalam iman Kristen itu adalah kalau kita baca yang percaya melampaui pengharapan atas pengharapan jadi disini dikatakan pada saat kita itu berharap padahal kita tidak punya dasar untuk berharap itulah harapan sesungguhnya bahwa pengharapan itu ada di dalam kita secara ringkas kalau kita lihat di Roma juga 15 disitu dikatakan for everything that was written in former times was written for our instruction jadi apa yang disebut dengan harapan harapan tadi kita katakan menunggu harapan tentang sesuatu yang akan datang in the future tapi harapan ini yang di dalam iman Kristen agak berbeda dengan sekedar angan-angan atau keinginan atau wishful thinking kepinginnya kepingin sesuatu di masa depan harapan yang ada di dalam kriman Kristen adalah kita keep waiting expectantly on God promises jadi yang disebut harapan definisinya disini adalah menunggu sesuatu dari apa yang sudah kita tahu yaitu God promises janji Tuhan jadi kita menunggu bukan tanpa dasar menunggu berharap dalam iman Kristen kita katakan ini adalah tentang sesuatu yang kita harapkan akan kita terima di kemudian hari bukan sebuah janji kosong karena kita tahu objek yang kita akan terima itu sudah dijanjikan karena kita tahu objek yang kita akan terima itu sudah proven terjadi kita lihat di perjanjian-perjanjian lama itu yang dikatakan di Roma 15 ayat 4 tadi perjanjian lama itu kalau kita ngomong itu perjanjian torah itu di torah dan maksudnya kitab para nabi segala macam dibuat itu untuk mendukung harapan kita bahwa kita akan menerima something itu sudah proven itu yang definisi dari yang disebut harapan jadi kalau kita ditambahkan lagi disitu dikatakan dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25 sebab kita diselamatkan dalam pengharapan tetapi pengharapan yang kelihatan bukanlah pengharapan karena apa yang seseorang melihatnya mengapa ia mengharapkannya juga jadi kalau kita katakan apa hubungan secara khusus antara harapan dan iman dalam pengertian saya saya apa yang kita renungkan menurut definisi saya ketika harapan itu kita lekatkan kepada pembeli harapan itu yaitu Tuhan sendiri dan secara persisten kita lakukan apa yang untuk mendapatkan harapan itu kita lakukan sekarang jadi kita tarik yang namanya harapan kita tarik menjadi present itulah yang dikatakan sebagai iman jadi kita punya harapan tapi harapan itu kalau kita tarik harapan itu future kalau harapan itu kita taken kita ambil sekarang itu ke dalam present waktu sekarang dan kita lakukan actionnya itulah yang disebut dengan iman contoh terus saya punya dulu punya penyakit saya punya agak sedikit segangguan hemorrhoid saya berharap penyakit saya sembuh saya berharap penyakit saya sembuh apa tindakan iman saya yang saya akan lakukan untuk supaya penyakit saya itu sembuh harapan saya penyakit saya sembuh bagaimana saya tarik supaya saya sembuh itu saya lakukan di saat sekarang itulah tindakan iman saya jadi otomatis nanti kita akan belajar itu tidak sembarangan dalam arti semua tindakan kita yang kita lakukan ini itu adalah tindakan iman iman nanti kita akan belajar juga iman harus punya dasar dasarnya dari mana dari firman Tuhan dari Rema pada saat saya berdoa saya mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal jadi saya berharap sembuh tapi yang saya dapatkan pada waktu berdoa itu adalah saya tidak boleh makan dan minum obat-obatan yang saya harus konsumsi untuk menyembuhkan sakit itu ini satu hal yang bertolak belakang jadi tetapi saya lakukan juga karena saya percaya itulah yang disebut sebagai apa yang saya harapkan di masa depan kalau saya tarik menjadi sebuah tindakan hari ini itulah yang disebut saya akan terima pada saat ini itulah yang disebut sebagai iman dan memang kenyataannya saya sembuh karena kasih karunia Tuhan saya disembuhkan itu yang definisi dari harapan dan hubungannya dengan iman lebih lanjut lagi kita lihat yang namanya iman saya pernah sharing ini pada sharing saya yang dahulu saya akan lakukan dengan cepat yang dimaksud dengan faith seringkali ditranslate sebagai belief atau trust dalam bahasa Ibrani namanya emunah itu dipakai di kejadian 15 ayat 6 dan James Yakobus 2 ayat 23 dimana di situ dipakai pertama kali kata emunah itu di kejadian 15 ayat 6 itu dikatakan lalu percayalah Abraham Abraham pada waktu itu kepada Tuhan dan dia memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran jadi kata-kata yang emunah atau yang namanya faith itu bisa diartikan satu adalah belief trust pada saat Abraham kondisinya tidak menguntungkan dia sudah 75 tahun kondisi tidak memungkinkan dia untuk percaya tapi dia tetap percaya itulah yang disebut dengan iman faith is believing facts despite contrary evidence itu definisi iman yang pertama definisi iman yang lain yaitu juga emunah ini dipakai di keluaran pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek dipimpin oleh Musa kemudian ada siapa itu Joshua dan pada waktu itu ada tiga orang Joshua kemudian Bu Joshua yang berperang kemudian Musa kemudian Harun dan Hur kata-kata emunah ini dipakai pada saat menggambarkan tangan Musa yang tetap terangkat padahal hubungannya sama tangan terangkat dengan menang tidak menang perang kalau dipikir logically tidak ada hubungannya emunah ini diterjemahkan sebagai steadfastness jadi tetap teguh tetap berdiri itulah yang disebut dengan emunah yang ketiga itu diambil di dalam Habakkuk 2 ayat 4 disitu dikatakan orang benar akan hidup oleh imannya jadi definisi iman yang ketiga itu adalah kalau kita lihat diamplified but the rigidly just and the uncompromisingly righteous man shall live by his faith and in his faithfulness tapi orang yang benar orang yang adil gitu ya dan orang yang benar-benar tanpa kompromi akan hidup oleh imannya dan dalam kesetiaannya kalau dibuat tercemaian bebas jadi kita lihat bahwa yang disebut dengan iman itu bisa digambarkan sebagai satu tadi itu percaya walaupun tidak punya dasar untuk percaya walaupun keadaannya mengatakan sebaliknya itulah iman definisi kedua adalah tetap teguh definisi ketiga adalah setia itu adalah komponen kata-kata apa artinya iman dan yang terpenting lagi dalam komponen iman adalah dimana yakobus 2 ayat 26 yaitu iman tanpa perbuatan itu adalah mati for as the human body part from the spirit is lifeless so faith apart from its works jadi perbuatan apa diamplified lebih jelas disitu dikatakan works of obedience is also dead jadi yang disebut sebagai iman kalau kita tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak dilakukan dalam bentuk action actionnya apa obedience obey ngikutin firman Tuhan itu artinya mati jadi disini dikatakan bahwa kalau secara umum saya katakan definisi iman adalah keep working on obedience tetap mengerjakan ketaatan percaya walking in his word steadfastly and loyally kita jalan di jalan-jalan Tuhan walaupun apapun yang kita hadapi secara teguh tidak serong ke kiri ke kanan itulah yang disebut iman jadi kita sudah lihat tadi iman dan pengharapan komponen yang lain yang kalau boleh saya katakan disini keringkasannya what was only a mental activity in english jadi kalau kita lihat yang disebut sebagai iman diterjemahkan sebagai iman sebenarnya kalau di bahasa yahudinya ibraninya namanya emunah kata-kata ini punya berbagai macam terjemahan pengertian tapi satu yang paling penting dia arti dari iman ini adalah whole set of actions jadi bisa diterjemahkan macam-macam tapi prinsipnya satu iman itu kalau tidak dilakukan kalau cuman sorry bahasa jawanya ngomong to itu bukan iman begitu intinya seperti itu jadi kalau kita ngomong secara ringkas antara iman dan pengharapan kita akan lihat dari Ibrani 11 ayat 1 ayat ini ayat yang cukup terkenal singkatnya apa yang disebut iman iman adalah assurance guarantee untuk dan percaya bahwa apa bahwa kita akan menerima apa yang kita harapkan sekali lagi kalau ngomong tentang faith itu pistis itu dibangun di atas hope jadi kalau ngomong hope tadi ngomong future kalau kita tarik menjadi present kita lakukan kita buat actionnya itulah yang disebut sebagai iman jadi itu hubungan bedanya beda dan kesamaan antara hope dan faith ini yang tadi sekali lagi segitiga ini jadi yang disebut hope itu pasti didasari dengan faith komponen yang terakhir yang kita akan lihat yaitu tentang love lucunya bukan lucunya consistently love itu punya arti yang juga mirip love itu bahasa ibraninya adalah ahava itu adalah sebuah perasaan atau perhatian gitu ya compassion kasih sayang antara satu orang dengan yang lain ahava ini dipakai pertama kali di genesis di kejadian 22 ayat 2 jadi ahava ini bisa macam-macam bisa untuk menunjukkan ahava jadi apa namanya kasih sayang antara dua orang contohnya kalau dua orang contohnya gini King Hiram Raja Hiram dari Tirus itu punya ahava terhadap Raja Daud dia mengasihi Raja Daud ataupun anaknya Raja Daud itu Jonathan dia punya ahava terhadap Daud juga itu brotherly love begitu ya atau ahava ini juga dipakai pada saat menunjukkan bagaimana Bapak Yahweh itu mengasihi umatnya Israel itu juga ahava itu yang di perjanjian baru disebut sebagai agape kasih itu itu kata-kata ahava itu arti dari ahava jadi ahava itu cukup luas untuk menunjukkan passion apa namanya satu orang terhadap yang lain yang perlu kita lakukan di sini adalah satu ini ngomong tentang ahava seperti juga kita ngomong tentang faith faith itu tanpa perbuatan itu akan sia-sia omong kosong demikian juga yang namanya ahava dari ulangan 7 ayat 8 itu kita juga tahu definisi ahava mirip dengan faith disitu dikatakan God had ahava on Israel Bapak Yahweh mengasihi umat Israel itu kalau ngomong ahava itu artinya Bapak Yahweh mengasihi Israel bagaimanapun keadaannya umat Israel itu Bapak itu mengasihi Bapak Ahava terhadap umat Israel jadi itu bukan cuman sekali lagi feeling tapi juga Ahava itu juga ngomong tentang action kalau kita lihat di Matthew 22 ayat 34 sampai 40 ketika Tuhan ditanya teacher which is the greatest commandment in the law apa hukum yang paling penting intisarinya itu apa Tuhan Yeshua menjawab pertanyaan ini dengan dia ngikut ulangan 6 ayat 5 yang tadi kita katakan Shema dan Imamat 19 ayat 18 jadi dua hal ini itu kalau dikatakan Ahava tentang kasih itu dua-duanya ini adalah pengertian yang komprehensif yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain kita lihat jadi disitu dikatakan di Leviticus 19 kita lihat dulu di Shema di Shema itu Deuteronomy atau ulangan 6 ayat 5 disitu dikatakan ada kata-kata Fe Ahavta disitu dikatakan artinya you shall love itu paralel dengan Leviticus 19 ayat 18 dan 34 itu juga ngomong tentang Fe Ahavta jadi dikitu dikatakan bahwa yang namanya ngomong tentang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia itu sebuah hal yang paralel Tuhan mengatakan tidak mungkin kamu itu mengasihi Bapak kalau kamu yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa ngasihi sesama manusia jadi omong kosong kalau kamu itu ngomong cuma ngomong bahwa kamu mengasihi Bapak mengasihi Tuhan tapi tidak kamu lakukan secara action kepada sesamamu jadi dua hal itu itu mengajar kita bahwa yang namanya kasih itu dasarnya jelas kasih terhadap Tuhan kasih terhadap sesama itu mesti paralel sama-sama dijalankan dalam bentuk action itu yang disebut sebagai kasih jadi ini yang juga salah satu yang bentuk yang apa namanya kita lihat bahwa di keluaran 10 ulangan 10 ayat 12 begitu dikatakan dan sekarang hai Israel apakah Bapak Yahweh Elohimu yang telah meminta sesuatu daripadamu selain takut akan Tuhan Yahweh Elohimu dan hidup menurut segala jalan-jalannya dan mengasih dia dan dengan melayani kepada Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu jadi ini adalah definisi atau action yang lengkap untuk mendefinisikan apa itu Ahava jadi kalau kita boleh simpulkan disini adalah yang disebut mengasih Tuhan di kitab ulangan itu tidak hanya tentang ngomong tentang emosi tidak ngomong tentang konsep begitu ya tapi di itu harus dikatakan di diwujudkan dalam bentuk action mencintai disini di memerlukan sebuah action dan kita harus tahu bahwa yang disebut love itu bukan cuman sekali lagi bukan cuman di mulut love itu harus ada actionnya dan ada komponen yang paling penting dalam love itu adalah komitmen dan pengorbanan itu yang kita sudah rasakan bahwa kalau Tuhan itu ahafah terhadap kita umatnya Tuhan bukan cuma ngomong tapi Tuhan melakukan action dia mati dia commit sampai mati dia berkorban untuk kita itu yang disebut sebagai ahafah jadi kalau kita lihat disini sekali lagi bahwa kitab ulangan secara clear kalau kita mencintai Tuhan itu bentuknya adalah dengan mentaati peraturan-peraturannya kita tidak bisa menyatakan kita mencintai Tuhan hanya berdasarkan konsep yang ada di otak kita rasanya kita mencintai dia tapi itu harus di action harus dilakukan dalam bentuk action bukan cuma mengasih ngomong ngasih dia bentuknya yang paling jelas yaitu dengan mengasih sesama manusia itu yang disebut dengan mencintai Tuhan itu segaris juga dengan Galatia 5 ayat 14 saya secara cepat saja jadi kalau kita melihat dari segitiga ini itu jelas sekarang bahwa kalau kita mau ngomong faith itu harus melakukan action dasarnya motivasinya dasar dari segala sesuatunya itu mesti dimotivasi digerakkan melalui kasih jadi kita ngomong action tanpa kita dimotivasikan oleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia karena itu kenapa dikatakan di 1 Korintus 13 itu kita walaupun bisa memindahkan gunung sekalipun kalau kita tidak punya namanya kasih itu sama dengan bohong itulah terkaitan satu dengan yang lainnya ini adalah sebuah kesimpulan yang saya buat sendiri kalau ngomong tentang iman pengharapan dan kasih itu ngomong apa keterkaitannya satu dengan yang lain disitu kita lihat bahwa kalau ngomong iman pengharapan dan kasih ini sebuah satu konsep kesatuan yang satu dan yang lainnya itu mempengaruhi satu dengan yang lain jadi kalau ngomong pengharapan dasarnya juga dari kasih hope come alive and gain strength at the love of God is poured into our heart jadi kita akan punya pengharapan kalau kita punya kasih kalau kita punya kasih terhadap Tuhan kita baru kita punya namanya pengharapan hope is born and sustained by continually and encountering and experiencing his love jadi harapan itu akan pudar kalau kita tidak berjumpa tidak ngalami cinta Tuhan harapan itu pasti akan punah itulah yang disebut antara harapan dan cinta dengan kasih so when ini yang tadi so when hope is not present faith has nothing to grab on and likewise hope without faith is simply a wish jadi itu cuman keinginan semata-mata kalau yang namanya harapan tanpa iman itu cuman wishful thinking kenapa kita lihat disini when the hope is attached itself to God jadi yang namanya harapan sekali lagi harus dicantolkan melekat pada yang memberi harapan itu sendiri yaitu Tuhan and persistently taken into action on present under any circumstances jadi tidak peduli keadaannya kayak apa kalau harapan itu kita tarik untuk bisa realisasikan hari ini sekarang itulah yang disebut dengan faith secara cepat faith working through love jadi iman itu akan bekerja kalau ada melalui kasih kita lihat definisinya iman dan kasih dua-duanya sama dua-duanya harus melalui perbuatan the work without love as motivator are without gain or no benefit jadi perbuatan tanpa didasari rasa cinta itu di 1 Korintus 13 dikatakan kamu punya karunia macam-macam tanpa kasih itu omong kosong perbuatan tanpa iman itu tidak punya dasar jadi iman tanpa perbuatan juga mati jadi antara iman pengharapan dan kasih itulah yang kita lihat bukan cuma segitiga tapi dia kayak gear satu dan lainnya itu pasti harus bekerja bersama-sama supaya ini bisa jalan tadi saya katakan apa hubungannya ini tadi dengan Oliver Discourse perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan sharingkan di kotbah di di kotbah di bukit Zaitun itu itu kalau kita pilah-pilah secara detail kalau kita bedah dari segi iman pengharapan dan kasih itu sinkron sekali kenapa kita lihat satu-satu kita lihat dulu yang namanya perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang jahat hamba yang baik kita lihat di sini saya tidak bacakan satu-satu Bapak Ibu bisa baca sendiri-sendiri kita lihat kita bandingkan antara hamba yang baik dan hamba yang jahat dua-duanya ini punya harapan tapi harapan yang satu di hamba yang baik dia berharap dia punya bahwa tuannya akan kembali dan dia akan dapat reward tapi kalau yang hamba yang jahat dia berharap bahwa tuannya tidak balik untuk waktu yang lama sehingga harapannya kalau harapannya yang hamba yang baik itu seperti ini kalau dia punya harapan bahwa suatu saat apa yang dikerjakannya itu membuahkan hasil dia ke tempat tuannya balik dia pasti punya dia akan melakukan sesuatu dia melakukan sesuatu dengan iman dia melakukan apa karena orang karena tuannya pada waktu sebelum meninggalkan hamba-hambanya dia katakan apa kasih makan kepada yang lain dia melakukan dengan iman dengan obedience tadi kita lihat definisi iman adalah action action dalam obedience itulah yang dilakukannya dia jadi kalau kita lihat disini kita bedah yang namanya perumpamaan ini kita lihat di akhir zaman ini seperti juga kita yang ada di zaman-zaman ini ini diumpamakan anda diumpamakan apakah anda mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat kalau anda mau menjadi hamba yang baik jelas kita tidak tahu waktunya kapan kita juga we must not assume Christ will delay his coming should be ready anytime jadi kita harus ready kita harus siap kapan saja kita tunggu dengan hati yang berharap penuh kita patuh kita loyal itulah yang disebut iman fully prepared jadi pada saat kita menunggu ini kita harus punya action itulah yang namanya faith itulah yang namanya faith kalau hamba yang jahat dia tidak mengasihi tuannya otomatis dia memukul dia hidup enaknya sendiri itulah apa ya action yang kelihatan kalau dia mengasihi dia tidak mungkin melakukan ini inilah kalau kita lihat semuanya sinkron bahwa namanya iman pengharapan dan kasih itu pasti berjalan sejajar perumpamaan yang kedua kalau kita bedah itu tentang anak darah yang bijaksana dan yang bodoh kita lihat juga anak darah yang bodoh itu tidak mereka sama-sama berharap bahwa tuannya kembali tapi harapannya itu tidak yang satu dilakukan dalam actionnya apa siap-siap dia membawa ekstra minyak tetapi hamba yang bodoh dia tidak melakukannya jadi yang disebut iman itu kita juga harus punya action kita harus punya tindakan iman itu apa yang kita lakukan bukan cuma sekedar kita menunggu do nothing itu bukan iman jadi dari situ kita lihat harapannya jelas dia akan dapat reward pada saat tuannya datang dia akan ikut berpesta being ready for him to return at any time also mean kita kalau artinya kita siap menunggu kedatangannya berarti we must not be caught of guard if he does delay kalau dia menunda kita bukan berartinya kita itu bisa melakukan hal seenaknya true readiness requires the balance in our expectation kita mesti juga harapan kita harus manage the only time we can prepare for him is now waktu satu-satunya waktu yang kita bisa lakukan sekarang adalah waktunya sekarang bukan nanti begitu ini sorry ini salah kebalik jadi kita ini 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 salah kebalik itu sorry because kedatangannya itu tidak punya tidak ada seorang pun yang tahu dan yang terakhir tentang talenta jadi bisa bisa lihat bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada dua hambanya lima talenta dua talenta dan satu talenta disini kita juga melihat satu garis benang merah bahwa kalau kita punya kasih kita akan melakukan dengan iman kita bekerja kita melakukan action pada saat kita menunggu Tuhannya itu untuk kembali begitu jadi yang penting disini adalah kita pada saat kita menunggu kita tidak cuman duduk kita tidak cuman tidak melakukan apa-apa jadi dari parables of talents ini kita tahu bahwa setiap kita itu diberikan sebuah responsibility tanggung jawab yang masing-masing sesuai dengan karakter dan kemampuan kita tentu yang paling dianggap terpercaya itu yang akan dikasih semakin besar tanggung jawabnya dan kita tahu bahwa dari parables ini tentang talenta kita tahu suatu saat Tuhan kita akan balik parables ini juga mengingatkan kita kita tidak boleh cuma berpangku tangan kita harus working diligently kita harus bekerja sekeras-kerasnya serajin-rajinnya untuk menunggu dia ada tiga way yang kita harus lihat kita diingatkan watching waiting working menunggu waspada dan tetap bekerja jadi disini juga dikatakan kalau melihat dari dua parables terakhir itu kita melihat bahwa faithful believers orang yang beriman itu bekerja dan planning jadi yang namanya planning itu bukan berarti dia tidak punya iman planning itu adalah bagian dari iman itu yang kita lihat prudent planning is not antithetical to living by faith jadi kita lihat disini sekali lagi bahwa antara iman pengharapan kasih kalau kita crosskan dengan apapun juga cerita-cerita di Alkitab perumpamaan di Alkitab itu sangat sinkron begitu ya kalau kita iman pengharapan kasih kita masukkan ke dalam cerita Abraham itu sangat sinkron kalau kita lihat tentang Yusuf itu akan sangat sinkron kita masukkan lagi yang namanya ke peristiwa Nuh dengan segala macam apa namanya peristiwa air bah itu juga akan sinkron jadi balik ke topik kita hari ini apa yang apakah inti dari yang kita bahas hari ini kita tahu hidup di dunia ini kita tidak steril dari kesulitan kita tidak steril dari yang namanya hambatan maupun cobaan apapun keadaan kita kita perlu tahu bahwa semuanya itu cuma sementara apapun challenge kita apapun keadaannya itu semua cuma sementara kita ini adalah musafir di dunia ini kita cuma numpang lewat di dunia ini sekaya apapun semiskin apapun seseorang sepinter apapun sebodoh apapun seseorang secantik apapun atau sejelek apapun seseorang itu cuma sementara semua pasti ada waktunya kita itu semuanya sedang menunggu antrian untuk pulang kita akan bertemu dengan Tuhan kita yang sudah menitipkan talenta-talentanya kepada kita ada yang dititipi banyak ada yang dititipi lebih sedikit kalau kita dititipi banyak itu artinya Tuhan memberikan kita kepercayaan dia tahu bahwa kita bisa mengelolanya lebih baik untuk menghasilkan sesuai dengan kemampuan kita kalau kita dititipi sedikit kita juga jangan kecil hati ataupun seringkali kadang-kadang kecewa kenapa aku dititipi sedikit karena yang namanya kecewa itu punya implikasi yang nanti kemana-mana semua ada ukuran dan pertanggung jawabannya sendiri-sendiri karena itu saya ingatkan lagi your bills itu will define your eternity bagaimana anda spending hidup anda bagaimana anda spending duit anda bagaimana anda spending waktu anda itulah yang akan menentukan nanti kekekalan itu karena itu yang penting dari kita tadi yang kita pelajari sama-sama dalam masa kita ini sekarang menunggu kita ada kata-kata waiting watching and keep working kita menunggu kita waspada waspada artinya apa kita harus tetap ada dalam jalan-jalannya dan kita tetap bekerja sekeras-kerasnya bukan berarti kalau kita waiting itu kita tidak working kita harus waspada atas jalan-jalan yang kita tempuh dan kalau kita bukan karena kita banyak cobaan banyak masalah-masalah yang menarik kita keluar seringkali ke jalan-jalan yang lain balik itu yang paling penting itu yang disebut dengan watching tetap bekerja untuk menghasilkan buah-buah yang dan jangan pernah berhenti untuk bisa menghasilkannya dan karena kita punya harapan semua dari kita punya harapan akhir yaitu kita tahu harapan kita cuma satu pada saat kita ketemu dengan dia si pemilik hidup ini dia akan mengatakan engkau hamba yang setia aku sangat mengasihimu dan masuklah ke pesta perjamuanku itulah yang menjadi harapan kita semua pada saat ini jadi terakhir kita kalau ngomong tentang sekarang sekali lagi ngomong tentang iman pengharapan dan kasih kita jelas sekarang bahwa apa yang namanya iman pengharapan dan kasih itu tidak bisa dipisah-pisah satu dan yang lain itu akan saling mempengaruhi itu akan saling bekerja sama tujuannya hanya satu bahwa kita tahu kita waspada kita mengerti ini waktunya kapan supaya kita bisa tetap waiting kita bisa tetap watching dan kita working selamat menikmati selamat menikmati